Ya, baru-baru ini heboh drama tentang Harry Jisan vs Daddy Corbuzier Yang mana Harry Jisan ini tidak puas dengan hal apa yang terjadi setelah mengikuti salah satu program Yang dibawakan oleh Daddy Corbuzier Nah, masalahnya adalah ketika ibu Harry Jisan setelah mengikuti program TV ini mengalami sakit perut ya Sampai di larikan ke rumah sakit Dan kesalahpahaman ini terjadi ketika Harry Jisan ini tidak melihat di skrip Ataupun di saat briefing, TM, apapun itu Tidak melihat kalau ibunya harus memakan makanan yang berbahaya tersebut ya Yang 500 cabai ya Kemudian tanpa diduga dan juga sepertinya tidak terkondisikan Dan juga oleh para tim ataupun pekerja dari stasiun TV itu Yang akhirnya ibu Harry Jisan ini memakan makanan yang cukup berbahaya buat tubuh seseorang ya Tidak, akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit Nah, ini yang menjadi poin masalah penting pada drama ini Nah, Harry Jisan ini menyalahkan Daddy Corbuzier karena dianggap menipu-menipunya Sedangkan Daddy Corbuzier juga mengatakan bahwa itu bukan kesalahan dari timnya Karena timnya sudah memberikan arahan untuk tidak ikut Tapi ibunya Harry Jisan sendiri yang punya inisiatif untuk ikut memakan makanan yang pedas tersebut Lalu, masalah ini sampai ke dunia YouTube ya teman-teman Yang akhirnya sekarang lagi trending Dan Om Daddy pernah bilang kalau ada hal yang trending Kita harus juga membuat video tentang hal tersebut Biar viewernya naik Nah, itu yang saya lakukan sekarang Jadi Om Daddy tidak boleh marah ya Karena ini adalah ajaran Om Daddy ya Pertama, saya melihat kalau di beberapa video Om Daddy ini Dia tidak akan minta maaf Satu lagi, gue tidak pernah minta maaf katanya Yes, kalau lu tidak merasa salah Do not say sorry Karena bukan dia yang salah Karena kalau dia minta maaf duluan Itu berarti dia mengatakan kalau dia salah Kalau menurut saya itu Itu mungkin kurang tepat ya Karena kalau menurut saya Minta maaf itu bukan sebab kita yang salah Bukan soal kita yang salah kita harus minta maaf Bahkan ketika kita yang benar pun Kalau misalnya itu dipermasalahkan Kita juga minta maaf juga lebih baik Karena itu ketika masalah Ketika masalah itu diketahui Dan yang salah ternyata adalah lawan kita Dalam arti misalnya Sebenarnya yang salah adalah Heri Jusan gitu Heri Jisun gitu ya Ketika diketahui yang salah siapa Malah kita yang minta maaf ini Misalnya Om Daddy yang minta maaf ini Itu derajatnya akan jauh lebih tinggi Dibandingkan Heri Jisan Karena bukan dia yang salah Tapi dia udah minta maaf gitu Dipandangan masyarakat mungkin ya Karena beliau ini adalah public figure Yang cukup terkenal ya Lalu buat Heri Jisan Dia juga tinggal di negara orang ya Bukan negaranya sendiri gitu Saya suka juga nonton video Heri Jisan ini Karena lucu ya menurut saya Langkah baiknya juga Dia juga ikut minta maaf Karena Ini bukan negaranya Dikawatirkan kalau misalnya nanti Ketika dia di luar Banyak juga Smart people-nya Om Daddy Yang tidak suka dengan Heri Jisan ini Yang Akhirnya nanti ber Berujung Hal yang negatif terhadap Heri Jisan ketika Makan Ataupun berkeliaran di Indonesia ini Atau Yang saya khawatirkan ini adalah Drama yang sengaja dibuat Dikonstruksi Dilakukan oleh Heri Jisan dan Deddy Corbuzier Maksudnya apa Drama yang dibuat Jadi sebenarnya Ini kekhawatiran saya aja ya Sebenarnya Mereka sudah melakukan Omong-omongan Ataupun sudah membuat script Tentang Nanti Heri Jisan buat Hal ini Di channel Youtubenya Lalu Om Diddy juga membuat ini Yang akhirnya drama ini Sengaja dibuat Sebenarnya mereka Tidak ada masalah Malah sebenarnya Mereka lagi berburuk Echen disini Om Diddy juga pernah bilang Kalau di Youtube Dia bisa menghasilkan Sampai dengan 40 juta per bulan Nah Ya dengan Tujuan Duit ini Mungkin juga mereka Ngelakuin Hal drama Seperti ini kan Sesuai juga dengan Apa yang disukai oleh Orang Indonesia Bahwa orang Indonesia itu Juga suka dengan Drama gitu ya Poin penting Yang saya tekankan lagi Adalah Minta maaf itu Bukan Bukan soal Siapa yang salah Tapi Soal Kedamaian Jadi kalau kita Minta maaf Duluan Walaupun kita Tidak salah Itu akan Membuat derajat kita Lebih tinggi Daripada Orang yang salah Yang tidak Minta maaf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton